Evaluasi Jalan Tolayang Jakarta Cikampek terus dilakukan. Untuk mengurangi kemacetan, Kementerian PUPR akan melebarkan jalan di pertemuan Jalur Akhir JAPEK 2 dari Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus evaluasi usai diresmikan dan dioperasionalkan Jalur Tolayang Jakarta Cikampek atau JAPEK 2. Meski dalam libur natal dan tahun baru ini Jalur TolJAPEK 2 macet yang cukup panjang, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono enggan berkomentar karena hal tersebut menjadi tanggung jawab Kakor Lantas dan Kementerian Perhubungan. Meski demikian hingga kini pihaknya tengah mendiskusikan upaya pelebaran Jalur Cipali untuk mengurangi kemacetan dalam jangka panjang. Nanti Cipali harus 4 lajur, itu sudah direncanakan. Ini kan dari 3 di bawah, 2 di atas, nanti masuk Cipali kan jadi 2. Itu yang bikin macet. Kira-kira waktu kita diskusi itu, ini sudah direncanakan untuk dilebarkan juga menjadi pak lajur lagi di sana. Apa proses pelebarannya Pak? Ini, nanti mudah-mudahan tahun-tahun 2020 ini sudah. Selain menambahkan jalur baru di pertemuan Jalur Tol Jakarta Cikampek atau JAPEK 2, setelah liburan Natal dan Tahun Baru, Basuki juga memastikan akan memperbaiki Jalur JAPEK 2 dengan penambahan asfal agar masyarakat lebih nyaman melalui Jalur Tol JAPEK 2 tersebut. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, INews melaporkan.